Rencana licik Tohjaya akhirnya mencapai puncaknya. Malam itu, ia melancarkan serangan terhadap Anusapati. Anusapati sedang beristirahat di kamarnya ketika tiba-tiba pintu kamarnya didobrak. Tohjaya dan pengawalnya menyerbu masuk. Tanpa ampun, mereka menyerang Anusapati. Anusapati yang tidak siap, berusaha melawan sekuat tenaga. Setelah melalui pertempuran yang sengit, Anusapati akhirnya tumbang. Ia mengalami luka parah dan meninggal dunia di tempat. Kematian Anusapati meninggalkan duka yang mendalam bagi kerajaan Singasari. Tohjaya berhasil merebut tahta dengan cara yang keji. Ranggauni, putra mahkota, mengetahui kematian ayahnya. Hatinya hancur dan ia bersumpah akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.